Intro Ribuan warga terlihat antri di pasar paket sembako murah yang diadakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Dalam pasar murah, di halaman parkir Stadion Gelora Delta Kabupaten Sidoarjo ini disediakan sedikitnya 3.000 paket sembako. Satu paket sembako di pasar murah ini hanya dijual 20.000 rupiah. Terdiri dari 2 kg gula, 1 botol minyak goreng, 2 paket mie kering, dan 1 botol kecap. Selain itu, disediakan juga beras murah seharga 35.000 rupiah per 5 kg-nya serta bandeng 28.000 rupiah per 2 kg-nya. Semua barang yang dijual di pasar murah ini harganya jauh di bawah harga pasar biasa. Tujuan pasar murah ini sendiri untuk menekan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 2019. Warga yang ingin membeli di pasar murah ini harus membawa kupon agar tepat sasaran untuk warga yang kurang mampu. Namun di antara warga yang antri, ternyata tidak semuanya membawa kupon, melainkan cukup membawa fotokopi kartu tanda penduduk. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ramadhan, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.